Pemirsa lahan kosong seluas 3,5 hektare di Desa Tangkitlaba, Kejabatan Sugai Gelam, Kabupaten Borojabi terbakar pada selasa 30 Juli 2024. Lahan yang terbakar merupakan sumbak belukar pilih keluarga. Proses pemadapan dan pediginan dilakukan tim Satgas Karhutlah Gabugan hingga Rabu siang 31 Juli 2024. Api dengan cepat membakar lahan sumbak belukar di RT-09 Desa Tangkitlaba, Kejabatan Sugai Gelam, Kabupaten Borojabi, Provinsi Jambi. Kondisi cuaca panas ditambah dengan kencang jak-agin di lokasi kebakaran, membuat sejak keberah dengan cepat menghanguskan lahan kosong tersebut. Usai melakukan pemadapan pada selasa balam, tim Gabugan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI dan Polri juga kembali melakukan pendinginan di lokasi kejadian hingga Rabu siang. Berbekal alat pompa punggung, petugas terlihat membasahi area lahan yang masih terdapat titik api. Lahan yang terbakar merupakan lahan mineral milik warga yang berpatasa langsung dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawi. Ini kita pendinginan melakukan moving up seperti yang kita lihat di belakang. Kita dan utatim melakukan moving up dengan menyusuri sisa-sisa bara api. Yang ada di tunggu-tunggu, itu yang harus kita padamkan agar tidak merambat ke semak-semak yang ada di sekitar rahannya. Kebakarannya kapan terjadinya, Bang? Untuk kebakarannya, kami mendapatkan informasi itu dari sore sekitar jam setengah enam itu muncul api. Kami dapat laporan juga dari tim padu dan masyarakat. Kalau untuk luas kebakaran itu estimasi 3,5 hektarnya. Ini lahan masyarakat atau perusahaan, Bang? Kalau di keterangan di lapangan yang kami dapat, yang kami peroleh, itu ini lahan masyarakat. Untuk penyidikan awal, kita tidak bisa memastikan bahwasannya ini penyebabnya apakah sengaja dibakar atau tidak. Nanti biar pihak-pihak yang berwenang yang menjadi DKI. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran lahan di wilayah hukum Polsek Sukai Gelam ini.